Pesantren Desa Quran Pesantren Desa Quran Wisuda Guru Fahmil Quran dan Haflah Kenaikan Level Santri Jakarta, pentingnya pendidikan Al-Quran pada usia dini merupakan salah satu investasi paling berharga yang dapat diberikan kepada anak-anak muslim. Memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak sejak usia dini memainkan peran kunci dalam membentuk fondasi spiritual dan moral yang kokoh. Wisuda Guru Fahmil Quran dan Haflah Kenaikan Level Santri dilakukan Pesantren Desa Quran berlangsung di IMEX Keum Mas TNI, Jakarta Timur, Sabtu 6 Januari 2024. Dihadiri oleh Ketua DPW FKPK Provinsi DKI Jakarta, Adeshaifuddin, SPD, IMM, ada juga Sambutan Kasih Pede Pondren Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta. M.E.D. Sulaksono MPD dan Turut Hadir Sekitar 400 Santri Kenaikan Level Penghafal Al-Quran Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari Pesantren Desa Quran hari ini mengadakan haplah kenaikan level santri dan wisuda Guru Ngaji yang ke-10. Dan Alhamdulillah peserta semuanya mencapai 400 santri peserta gurunya dan pendampingnya sudah 300. Dan mudah-mudahan harapan kami seluruh wali santri mendukung kegiatan haplah kenaikan level dan wisuda Guru Ngaji yang senantiasa kami tingkatkan terus untuk SDM gurunya dan insya Allah setiap tahun mereka naik level begitu juga dengan santri dan guru-gurunya. Insya Allah kedepannya kami mengharap semua dukungan dan keikut sertaannya kepada TPK Binaan Pesantren Desa Quran lebih banyak lagi. Insya Allah. Mohon da'anya sukses, sukses, sukses. Allahu Akbar. Adeshaifuddin juga sangat apresiasi yang luar biasa kepada tenaga pendidik di pedegu, pesantren Desa Quran, dan mengajak anak orang tua, siswa, dan seluruh masyarakat agar senantiasa dekat dan membaca Al-Quran. Kepada Bapak Ibu Guru semoga menjadi amal jahiriah, tidak hanya bermanfaat di dunia tapi bermanfaat juga di akhirat nanti. Ada pun guru ini mengikuti Mishuda melalui proses yang cukup panjang yaitu mengikuti sidang sah dan mereka alhamdulillah ada level tertingginya level 7, 1 orang, ada level 6, ada 3 orang, level 5, 10 orang, dan level 3, level 2, dan level 1. Itu untuk para gurunya. Dan untuk para santrinya, itu juga sudah ada yang level 6, 5, 3, 2, dan 4. Dan kegiatan hari ini adalah kami namakan haflah, kenaikan level, bukannya wisuda. Kenapa? Karena kesannya kalau wisuda adalah mereka sudah mengikuti kegiatan wisuda, ya selesai, tidak ada kegiatan lagi, artinya dia sudah tambah. Tetapi untuk HKL adalah mereka berjinjang yang sudah level 1 ke level 2, dari level 2 ke level 3, dan seterusnya. Nah, ada pun target yang ideal untuk para santri adalah mereka menyelesaikan satu level, satu semester. Jadi satu tahun idealnya adalah dua semester atau dua level. Nah, kalau mereka memang bisa mencapai dua level dalam satu semester, itu luar biasa. Dan ada, insya Allah pada hari ini ada santri terbaiknya, dia bisa, yang bernama Anissa itu bisa menyelesaikan dalam waktu enam bulan atau satu semester, itu dua level. Sehingga belajar enam bulan, sekarang sudah duduk di level 3. Ini luar biasa. Dan yang kami ajarkan adalah metodologi. Sehingga ketika dia sudah memahami konsep daripada pahamil Quran ini, mereka bisa menerapkan dan akan bisa mengumpangkan sendiri. Ini yang kita harapkan, dan insya Allah kegiatan ini akan berjalan terus, dan kita akan menjaga kualitas daripada guru-guru Al-Quran, dan juga nanti akan melahirkan generasi Al-Quran yang baik. Bagaimana melahirkan sebuah guru cerdas, santri berkualitas generasi emas. Terima kasih telah menonton!